Intro Salam sejahtera bagi kita semua Sahabat yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini Tibalah saatnya saudara dan saya Boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Dosa tidak dapat disembunyikan Saudara sekalian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal yang kelima Ayat 24 sampai 25 berkata kepada kita Dosa beberapa orang mencolok Seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata Dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Pelanggaran dan dosa itu Ada yang Tersembunyi Ada yang disembunyikan Dan ada yang Nampak di depan Sehingga ketika Orang yang berbuat salah Berbuat dosa Mereka sudah ketahuan Sebelum Ada pengadilan Sebelum ada pengakiman Rupanya dosa itu sudah nampak terlebih dahulu Tetapi ada kesalahan Ada Perbuatan-perbuatan dosa Yang nampak di kemudian hari Sesudah mereka Merdam Mereka Menimbun Semuanya itu Yang mengakibatkan Semua anak-anak Tuhan Boleh Menikmati Yang terbaik Dan anak-anak Tuhan Akhirnya Mengerti Kesalahan Demi kesalahan Itu Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan katakan kepada kita Dosa memang Bisa kelihatan Kalau boleh dibahasakan Dengan bahasa yang bebas Dosa sebagian orang Sebelum diadili Sudah kelihatan Dengan jelas Tetapi dosa orang lain Baru diketahui Sesudahnya Begitu juga Perbuatan-perbuatan baik Langsung Kelihatan Dan yang Tidak mudah Kelihatan Sekalipun Tidak bisa Terus Tersembunyi Dan ini Satu pelajaran Yang baik Bahwa Dosa itu Tidak bisa Disembunyikan Kalau ada Buah durian Kemudian Sudah Masak Sudah matang Dengan sesungguhnya Dan durian itu Ditaruh Dimanapun Maka akan Menimbulkan Bau Dosa dan Pelanggaran Juga tidak bisa Ditutup-tutupi Tidak bisa Disembunyikan Dan Kalau itu Sudah Terungkap Maka kita Tahu bahwa Dosa dan Pelanggaran itu Menjadi Nampak Demikian Pula Saudaraku Yang dikasih Tuhan Ada orang Yang berbuat Salah Ada orang Yang Melakukan Pelanggaran Sebelum Ada pengadilan Ingin Disembunyikan Tetapi Tidak akan Bisa Karena Semuanya Itu akan Nampak Seperti Apa yang Tuhan Ajarkan Kepada Kita Tidak Ada Pelanggaran Dan dosa Yang tersembunyi Dalam Kehidupan Umat Manusia Tetapi Setiap Orang Yang setia Kepada Tuhan Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah Mohon Pengampunan Kepada Allah Allah Yang akan Mengampuni Allah Yang akan Memberikan Yang terbaik Kepada Semua Orang Yang telah Melanggar Dan Berbuat Dosa Datanglah Kepadanya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Semuanya Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Tuhan